Gue pribadi ya, sepakat dengan adanya itu, karena kalau nggak belajar yang bener, ngapain dong lo kuliah? Kan tujuan kuliah biar lo dapet ilmu dan lo bisa dapet kerja yang enak nantinya. Halo Bestie, dunia perkuliahan yang terbilang luas membuat banyak tipe-tipe mahasiswa yang bisa ditemukan. Jenis mahasiswa ini biasanya memiliki orientasinya tersendiri dalam menjalankan kuliah mereka. Yuk kita tanyain soal ini Bestie. Kupu-kupu sih kak, kalau udah selesai pulang aja, nggak males ngapa-ngapain aja gitu. Kura-kura sebenarnya, iya kura-kura, kuliah rapat-kuliah rapat kan. Kupu-kupu dong, kuliah pulang, kuliah pulang. Kuliah-kuliah. Aku sendiri sih ikut organisasi, jadi apa tadi kuliah rapat sih. Kunang-kunang kali ya, soalnya gue kuliah terlalu pulang malam. Kunang-kunang apaan bang? Kuliah nangkrik. Kupu-kupu sih. Nggak juga sih. Nggak. Gue kurang sepakat. Gue pribadi ya, sepakat dengan adanya itu. Karena kalau nggak belajar yang bener, ngapain dong lo kuliah? Nggak sih. Tugas mahasiswa sih menurut saya bukan belajar doang. Kan tujuan kuliah biar lo dapet ilmu dan lo bisa dapet kerja yang enak nantinya. Nggak sih. Kayaknya kalau kayak gitu, kan kita kan kuliah nih, belajar. Nggak semua tuh tentang kerjaan kan. Bisa lagi kita mau lanjutin kuliah lagi atau gimana gitu. Ini tadi, belajar, nambah relasi, gitu-gitu aja sih paling. Terus tugas mahasiswa apa sih, soalnya? Tugas kita ya utamanya belajar. Tugas mahasiswa ya belajar. Selain belajar, nambah relasi. Terus biar kita kerjanya kan dapet gampang gitu. Jadi ya selain belajar mungkin nambah relasi. Mungkin kalau yang saya tahu belajar ya. Belajar, romper dalam ilmu, terus mencari relasi. Sebenarnya tugas dari mahasiswa sendiri ya mungkin secara umum atau secara generalnya itu belajar memang. Tapi di sisi lain mahasiswa juga seperti kunci untuk rakyat untuk akhirnya bisa memberikan solusi terbaik gitu. Daripada pemikiran para pemuda untuk masyarakat di Indonesia khususnya. Ya, datang, belajar, nyimba ilmu, balik, udah kupu-kupu. Terus tugas mahasiswa apa sih sebenarnya? Sempat belajar kalau misalnya mahasiswa itu kan sebagai kaum intelektual ya. Mereka memiliki tanggung jawab moral dan tanggung jawab intelektual. Kita juga kan disebutnya sebagai masa depan bangsa itu di mahasiswa gitu bilangnya. Jadi ya kita juga harus ada kontribusi lah gitu buat entah kampus atau negara lah gitu. Tidak, tahu tapi enggak hafal. Oh kalau tridharma perguruan tinggi? Enggak, enggak enggak tahu. Enggak tahu, cuma enggak tahu, lupa. Tahu. Enggak, enggak lupa sih sebenarnya. Tridharma perguruan tinggi. Detailnya kurang tahu cuman yang pasti pengajaran, pengakdian kepada masyarakat, sama kurang tahu. Tahu waktu orientasi mahasiswa dulu pernah dikasih tahu bang. Cuman lupa-lupa ingat sih bang. Saya kurang tahu karena saya juga enggak ambis gitu ya untuk jadi mahasiswa berprestasi. Oke, bisa banyak kategori sih. Ada juga yang mahasiswa berprestasi dalam urusan akademik gitu ya. Jadi IPK-nya gede, terus juga bisa ikut mawapres gitu kan. Kayak lomba-lomba, ngelakilin prodi atau kampus gitu. Mungkin yang berprestasi yang tiap semesternya IPK-nya tinggi kali ya. Terus kalau lo pernah jadi berprestasi di kampus dong? Jarang. Ya harusnya sih kalau masih berprestasi, kita kuliah, dapet ilmu nih. Nanti kita sebarin luas lagi ke orang lain gitu. Terus IPK-nya bagus, terus ikut organisasi. Gitu sih paling kalau masih berprestasi. Kalau menurut gue, mereka yang enggak hanya belajar untuk dirinya sendiri, tapi mereka belajar untuk kepentingan bersama. Bukan maksudnya, contohnya misalnya lagi ulangan enggak ngasih contek yang itu bukan gitu. Tapi yang dimana kita berbagi lah gitu. Dimana kalau misalnya ada teman kita yang enggak tahu, kita kasih tahu. Mahasiswa berprestasi yang pasti yang di kelas, dia enggak diem doang, tidur, enggak ngikutin dosen, ngomong apa-apa, lo ngerjain tugas bener, ikut organisasi segala macam, itu yang berprestasi. Menurut gue, yang IPK-nya cum laude kali ya, jadi bisa dibilang berprestasi. Terus lo pernah enggak jadi mahasiswa berprestasi di Tampus Law? Enggak, gue biasa-biasa aja.